hai hai balik lagi di channel ini Oke di video kali ini gue mau bikin review-review tentang motor yang bikin channel gua lumayan berkembang pada saat itu ini motornya masih KLX tetep dengan KLX karena kalau mau test ride atau review CRF belum ada siapa yang motornya di review mungkin CRFnya enggak gue bercanda Oke ini motor yang dulu itu yang awal-awal gue bikin YouTube pernah gue test ride juga jadi viewnya lumayan bagus nih motor yang bikin yang tadi gue bilang bikin channel kalau gue lumayan jadi naik Oke motornya apa ini dia oke mungkin dari kalian kalau misalnya ada yang ngikutin channel gue dari awal motor ini adalah basicnya KLX 150S dan sempat facelift ke KLX BF nah dari KLX BF biar makin garang jadi KLX Gordon gokil jadi ini tuh motor basicnya 150S semua part-part BF tuh pindah kesini kecuali rangka pemesin kayaknya ya kayak swing arm kaki-kaki pelok upside down semuanya deh pokoknya tanky juga dulu jadi ini kalau misalnya kalian lihat sepintas ya kayak KLX BF jadi KLX Gordon enggak padahal ini basic awalnya itu KLX 150S oke ini motor udah banyak banget yang dimodif kita breakdown satu-satu ya yang dimodifnya apa ya yang untuk awal tadi seperti gue bilang yang kaki-kakinya semua udah pakai yang BF tapi enggak cuman itu modifnya ketara banget kelihatan ini pakai body Gordon nah ini semua bodinya sekarang pakai body Gordon pakai dekal juga jadi cakep banget sih bodinya tuh kayak wah jadi kelihatan beda banget terus kalau untuk Gordon ini ketika kita pegang build quality nya menurut gue keren banget sih gue juga jadi pengen ganti ke body Gordon ini ya jadi kalau menurut gue dibanding dengan part yang originalnya kayak lebih mantep pegang yang Gordon ini sih menurut gue ya tuh yang paling ketara banget itu di body jadi kelihatan keren banget sih sumpah gans untuk yang untuk yang selanjutnya sama sama motor gua speknya untuk mesinnya atau silindernya sekarang udah pakai yang 63 mili yang paketan BRT kelihatan ini ceramic forging selebihnya sama kalau untuk speknya paket pour up 170 cc-an lah sekitar segituan lah yang diganti ya itu tadi silinder pistonnya juga terus perklap sama apalagi ya oh no ken asnya juga ya selebihnya kalau speknya sama terus yang bikin beda disini ini ada pergantian karbu pakai PE28 ini bikin suara motornya jadi gahar sih terus seperti kalian lihat tuh kenal potnya pakai GP7 yang CNC Predator ini bentukannya kayak gini gokil sih ini kenal pot suaranya gahar banget sih nanti mungkin di akhir video kita coba dengerin ya suara kenal potnya kayak gimana oke perubahan selanjutnya nah untuk perubahan selanjutnya ada di CDI CDI nggak kelihatan sih di dalam dia udah pakai CDI yang lebih kece daripada punya motor gua jadi udah pakai yang IMAX ya kalau nggak salah ya ya gitulah yang pasti harganya lebih mahal juga lebih oke juga ini motor speknya udah enak banget buat terabas karena karbonya juga udah setidaknya udah ganti lah jadi lebih enak terus kalau untuk pergantian yang lainnya ada di stang stangnya pakai fat bar ini proteper proteper contour ya kalau nggak salah ya ya itulah terus sama juga pakai lampu LED aftermarket yang kecil karena kalau terabasan ke kemalaman di jalan ribet juga kan oh iya ini juga pakai dekal dekalnya yang yellow flow gini keren sih jadi motornya nyentrik gitu yey ini motor kenceng banget sih suaranya coba dengerin aja kali ya mantap ya kalau untuk suaranya kurang lebih ya kalau untuk suaranya kurang lebih seperti itu lah menurut gua jadi lebih gahar sih oh iya by the way selain dari bore up-an ini yang bikin tenaganya naik juga dari kenal potnya sempat juga kan ada di review di channel youtube sebelah tuh ternyata kalau pakai kenal pot GP7 ini kenal potnya doang bisa naikin performanya 2hp ini yang bikin manis juga pakai tutup businya punya kitako jadi bikin manis sih menurut gua jadi kayak eksentrik aja gitu tau tau disitu ada warna merah oke oke mungkin itu video tentang reviewnya jadi mungkin dari kalian ada yang mau coba modif juga seperti kayak gini kalau untuk estimasi biayanya kalian bisa cari sendiri lah mungkin di video gua yang sebelum ini pun gua kita coba transparasi tentang biaya kalau untuk sektor mesin hampir sama ya mungkin harganya gak akan terlalu jauh beda pasti speknya rada tinggian ini jadi ya beda beda dikit lah tapi estimasinya sekitar segituan oke sekian dulu video dari gua semoga video ini bermanfaat dan juga share ke temen temen kalian kalau misalnya ada yang pengen modif KLX nya sampai ketemu di video selanjutnya bye